Pemain muda yang bisa menempati posisi saya, saya mau mereka tidak dengan mudah, mereka harus kerja keras, mereka harus serius, mereka harus berani berkompetisi. Tak ada yang menyangkal bahwa Aji Santoso merupakan salah satu pemain back kiri terbaik di Indonesia. Selain punya kemampuan individu yang lumayan, ia juga punya kecepatan serta visi yang tajam saat bermain. Di tim nasional, ia telah menjadi langganan lebih dari 10 tahun. Saya tidak mau memberi kesempatan kepada yang lain, cuman di sini saya juga memang ingin bertahan selama mungkin di tim nasional. Jadi, kalaupun ada pemain muda yang bisa menempati posisi saya, saya mau mereka tidak dengan mudah, mereka harus kerja keras, mereka harus serius, mereka harus berani berkompetisi. Sebagai pemain profesional, Arek Malang ini telah mendulang uang dari profesinya. Ia pernah menjadi pemain termahal saat memperkuat Persibaya dan menerima gaji serta kontrak dari PSM Makassar yang nilainya terbilang fantastis untuk ukuran pemain Indonesia. Cepat, sigap, dan berteknik tinggi, itulah Anji Santoso back side kiri Persibaya. Pemain keinginan malang 29 tahun lalu ini adalah otak serangan Persibaya. Tak jarang serangan Persibaya lahir dari inisiatifnya. Pemain yang tingginya hanya 165 cm ini bukan saja pengumpannya gitu, tapi juga eksekutor yang andal. Ini juga harus dilawan, harus diatasi gitu ya. Karena mungkin dengan kalau udah kompetisi gak ada, kita sendiri di tim nasional gak semangat latihan, kita malas-malasan. Ya jadinya nanti gimana gitu loh. Memang kita kondisi sekarang kita dalam keadaan yang sulit, maksudnya dalam arti kompetisi ini tadi berhenti gitu loh. Jadi maunya sih kemarin itu ya kita mengatap sekali gak berhenti, cuman kenyataannya terus berkata lain bahwa kompetisi harus berhenti ya. Terima kasih sudah menonton!